Flamingo Flamingo merupakan jenis spesies burung yang memiliki kaki panjang. Burung yang satu ini memiliki anatomi tubuh yang sangat mudah dikenali, sebab terlihat berbeda dengan jenis burung lainnya, Flamingo identik dengan warna tubuhnya yang merah muda, serta leher dan kakinya yang panjang. Burung Flamingo secara umum mudah ditemukan di belahan bumi barat dan timur. Namun, habitat utamanya terletak pada danau dangkal yang besar, hutan bakau, pulau pesisir, hingga laguna. Untuk semakin mengenal burung Flamingo, simak yuk beberapa fakta yang berikut ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya sebaiknya kalian siapkan kopi, goreng pisang dan rokoknya. Flamingo terkenal dengan bentuk fisiknya yang ramping. Hal ini ternyata cukup memengaruhi bobot yang dimiliki oleh Flamingo tersebut. Meski demikian, bentuk fisiknya tersebut juga akan mendukung aktivitas dari Flamingo, serta kemampuannya dalam mencari makan. Rata-rata Flamingo dewasa memiliki tinggi sekitar 5 kaki atau 1,5 meter, serta berat mencapai 1,8 hingga 3,6 kilogram. Jika diperhatikan memang ukuran dan bobotnya tidak terlalu besar, sehingga memudahkan aktivitasnya sehari-hari. Flamingo bukanlah predator berbahaya yang dapat berburu dengan garang. Dengan ukuran tubuh yang juga tak besar tentu membuat Flamingo harus cermat dalam mencari makanan di alam terbuka. Makanan utama dari Flamingo adalah udang, siput, atau algai. Flamingo menggunakan paruh besarnya untuk menarik algai, atau hewan kecil lainnya. Biasanya pada saat menarik makanannya, maka air pun ikut tertampung pada paruh tersebut. Tidak heran jika paruh besarnya bisa menggapai makanan dalam jumlah yang lumayan banyak. Setiap jenis hewan biasanya memiliki cara bersosial yang berbeda-beda. Termasuk dalam hal ini adalah Flamingo dengan mudahnya dikenali dari cara bersosial. Hal ini karena Flamingo merupakan hewan yang cenderung hidup dengan koloninya. Flamingo biasanya tinggal dan hidup secara berkoloni guna melindungi dari predator. Hal ini dilakukan sebab Flamingo akan memasukkan kepalanya pada lumpur, sehingga tak memungkinkan mereka untuk mengamati lingkungan sekitar dari ancaman predator. Oleh sebab itu, keberadaan koloni akan membantu dalam melindungi satu sama lain. Banyak orang yang penasaran dengan warna dari Flamingo. Alasannya karena Flamingo memiliki warna yang sangat menarik, yaitu perpaduan antara merah muda atau bahkan oranye. Hal ini sebetulnya disebabkan karena alasan ilmiah, sehingga membuat Flamingo memiliki warna yang demikian. Makanan yang dikonsumsi Flamingo seperti algai dan udang mengubah pigment metabolisme tubuh menjadi cenderung merah muda. Padahal warna asli dari Flamingo adalah abu-abu. Ada satu fakta unik Flamingo yang sempat viral di media sosial, sempat beredar video Flamingo yang terlihat mematuk leher Flamingo lainnya dan keluar cairan berwarna merah. Dikira berantem sampai berdarah, tapi ternyata Flamingo tersebut sedang menyusui anaknya lho. Jadi, Flamingo memiliki kelenjar khusus untuk mengeluarkan cairan susu yang berada di saluran pencernaan bagian atas. Susu tersebut berwarna merah dan akan langsung dikeluarkan dari mulut ke mulut anaknya. Susu Flamingo mengandung lemak dan protein, tetapi ada kandungan sel darah merah yang tinggi serta pigment warna merah dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Jadi, udah tau kan gimana cara Flamingo menyusui anaknya. Baik Flamingo jantan maupun betina bisa memberi makan anak mereka dengan susu yang dihasilkan dari lendir mereka. Cairan yang berwarna pink tersebut sepenuhnya diberikan kepada sang anak sehingga warna pink Flamingo dewasa memudar menjadi putih hingga keabuan. Para ilmuwan menemukan memang pada beberapa spesies Flamingo tertentu kadar karoteneoidnya berbeda sehingga hal seperti tadi wajar terjadi. Jika dilihat dari ukuran tubuh dan kebiasaan hidupnya, mungkin ada beberapa orang yang mengira bahwa Flamingo tak bisa terbang. Padahal sebetulnya Flamingo tetap bisa terbang, sebab spesiesnya yang termasuk dalam jenis burung berkaki panjang. Flamingo bisa terbang, namun tidak terlalu tinggi. Tak seperti jenis burung lainnya, Flamingo justru lebih sering menghabiskan waktunya di darat, khususnya pada kawasan yang dipenuhi perairan dangkal. Ternyata memang keberadaan Flamingo memiliki banyak fakta menarik untuk disimak. Tidak hanya dikenal memiliki tubuh yang ramping, namun burung ini menjadi daya tarik tersendiri karena warna bulunya. Nah, itulah fakta unik dan menarik tentang burung Flamingo. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.